Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarwasin, Selamat Bekjo, sudah menerima laporan terkait adanya keluhan pengelolaan parkir terkait dengan kewajiban pembayaran retribusi mereka ke Dinas Perhubungan yang naik. Penetapan kenaikan retribusi tersebut sudah mengalami kajian oleh pihak di Sub dan sejumlah akademisi. Selain itu, kenaikan retribusi juga untuk menambah target retribusi parkir pada tahun 2023 ini mencapai 6 miliar rupiah. Sebelumnya target retribusi parkir pada tahun 2022 kemarin sekitar 4 miliar rupiah. Untuk kenaikan persentasi retribusi parkir menurut Kadis Hub beragam, dari 20 hingga 70 persen lebih. Kita tetap masukkan, karena dari hasil kajian potensi parkir sebenarnya kita bisa kok lebih dari yang sudah ditetapkan. Sebenarnya bisa. Ini kan kelemahan ada di pengelolaan. Jadi pengelolaan itu banyak kelemahan. Pemerintah dalam ini hanya sebagian kecil yang diterima dari pengelolaan. Saya kira itu. Nah, kalau manajemen pengelolaan itu bagus, bisa mengelola cukir-cukirnya saya kira bagus. Sudah minta bantu ke tempat pengelolaan kita naikkan beban yang mereka storekan setiap bulan. Ada penambahan. Kemarin kan aringnya kurang lebih 20 persen sampai 70 persen. Untuk titik parkir yang saat ini ditarik retribusinya ada sekitar 197 titik. Rencananya pada tahun 2023 ini ada penambahan 30 titik parkir yang berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Zain Palepi Duta TV, Banjarmasin.